Selamat pagi anak-anak sekalian, baiklah kita akan melanjutkan materi baru kita yaitu berjudul Metabolisme. Perhatikan gambar berikut, ya ini adalah dua orang yang melakukan jogging. Nah untuk bisa melakukan jogging dengan baik, apa syaratnya yuk? Ya bagus, syaratnya adalah kita harus memerlukan energi yang cukup, supaya apa? Supaya kita bisa bergerak, berlari dengan tepat. Nah sekarang bagaimana cara supaya ada tenaga, ada energi untuk bisa bergerak? Iya harus makan, oke jadi setelah makan langsung ada energi ya? Oh tidak juga ya. Jadi bagaimanakah terjadinya terbentuknya energi itu di dalam tubuh? Nah hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Apa yang dimaksud metabolisme? Metabolisme itu adalah proses pengolahan zat gizi makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Jadi makanan tadi itu diolah, jadi tubuh kita ini merupakan mesin. Mesin diolah ya makanan tadi yang sudah kita makan kemudian dibentuklah nanti energi, terbentuk energi yang dipakai tubuh untuk bernafas, berpikir, bergerak dan tumbuh. Supaya tadi tujuan kita tadi jogging tadi bisa terlaksana. Metabolisme dalam tubuh manusia itu ada dua ya, katabolisme dan anabolisme. Oke nanti itu dilanjutkan. Anak-anak untuk dapat melakukan metabolisme itu adalah diperlukan adanya enzim. Ini enzim itu sangat penting. Nah sekarang apakah enzim itu? Nah ini, enzim itu merupakan unsur yang mempercepat perubahan kimia yang sangat diperlukan oleh kehidupan. Tanpa adanya enzim, maka proses kimiawi di dalam sel atau jaringan tubuh itu akan berjalan lamban. Bahkan tidak akan terjadi sama sekali, artinya tubuh itu akan menjadi mati. Sehingga enzim itu disebut sebagai suatu senyawa protein yang dapat mengkatalisis reaksi kimiawi dalam sel tubuh. Nanti yang disebut sebagai biokatalisator. Nah ibu contohkan di sini adalah ini proses perubahan ya, dalam proses pencernaan makanan. Ini enzim amilase. Enzim amilase ini mengubah, mempercepat reaksi. Ini amilum. Amilum itu contohnya misalnya nasi ya. Nasi itu kita cerna kan. Ini merupakan suatu substrat dalam tubuh kita. Nanti akan berubah karena nanti direaksikan di dalam yang namanya air liur, itu terdapat amilase. Berubahlah nanti amilum menjadi maltosa sebagai produknya. Jadi itu pentingnya amilase. Mempercepat terjadinya reaksi kimia. Nah di dalam tubuh kita sangat banyak sekali ya yang namanya enzim itu. Nah enzim ini ya. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi ya? Atau ini dulu sifat-sifat enzim ya. Sifat-sifat enzim itu enzim sebagai protein. Kemudian enzim itu bekerja secara spesifik. Apa artinya spesifik? Spesifik itu kerjanya hanya bekerja pada satu substrat tertentu. Misalnya saja tadi amilase. Ya itu bekerja hanya untuk mengubah yang namanya amilum. Kemudian fungsinya sebagai katalis. Mempercepat. Mempercepat satu reaksi kimia. Kemudian enzim itu diperlukan hanya dalam jumlah sedikit. Lalu bekerja secara bolak-balik. Karena enzim itu utuh nanti sifatnya setelah dia bekerja. Lalu dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor lingkungan. Faktor lingkungannya ini. Suhu. Enzim itu tidak bisa bekerja pada suhu yang sangat panas. Makanya kalau makan itu jangan memasukkan suatu makanan itu dalam mulut dalam keadaan panas-panas. Kenapa bu? Ya karena nanti enzim yang akan bekerja itu akan rusak. Lalu pH. pH itu keasaman. Keasamannya aja. Nggak bisa juga kalau makanan itu terlalu asam. Terlalu asam itu akan merusak pH. pH tertentu. Seperti amilase itu tidak bisa bekerja pada pH yang asam. Makanannya asam. Kemudian aktifator. Ini ada suatu zat yang bisa mengaktifkan. Mengaktifkan, mempercepat. Mengaktifkan itu kerja enzim. Inhibitor. Inhibitor ini zat penghambat. Ada juga zat yang bisa menghambat kerja enzim. Kemudian juga faktor pengaruhinya adalah konsentrasi enzim dan adanya satu substrat. Ada pun komponen enzim itu tadi, enzim itu terdiri atas dua ya. Apo enzim yang terdiri atas komponen protein yang mana. Tadi sifatnya kalau dia kena panas itu dia akan rusak. Termolabil ya. Mudah berubah. Jadi dia bersifat non-aktif kalau kena panas. Kemudian kofaktor. Ini enzimnya terdiri atas non-protein. Non-protein. Ini yang bisa kena panas. Ini bisa. Kemudian bagaimana cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu adalah dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Dengan menurunkan energi aktifasi. Energi diperlukan untuk reaksi. Jadi dia dapat menurunkan energi aktifasi. Jadi bahkan dia mempercepat malah ya. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kerja enzim. Itu ada dua cara yaitu. Yang pertama teori gembok dan kunci. Dan kedua teori kecocokan yang terinduksi. Kita perhatikan. Nah ini cara kerja enzim. Ini yang pink ini. Ini adalah enzim. Dia enzim itu memiliki sisi aktif. Jadi disinilah nanti dia akan bekerja ya. Berikatan dengan substrat. Ini substratnya. Ini substratnya makanan. Nah substrat ini. Ini substrat. Kemudian berikatan dengan enzim. Dia akan seperti tadi. Antara gembok dengan kunci. Ini gemboknya. Ini kunci. Ya klik. Ya klik seperti ini. Ya berikatan dengan baik. Kemudian nanti perhatikan enzim itu tetap tidak akan berubah. Sedangkan si substrat berubah menjadi suatu produk. Ini produknya. Enzim ini apa? Rusak? Tidak. Enzim akan bekerja secara bolak-balik. Ini akan difungsikan kembali. Ya ini teori gembok dan kunci. Kemudian yang kedua tadi teori kecocokan yang terinduksi. Ya substrat ini. Ini substratnya dengan keadaan lihat permukaannya. Yang runcing. Kemudian ini adalah tadi enzimnya. Ya sisi aktifnya Anda perhatikan. Mungkinkah bisa seperti ini? Klikkah seperti ini? Tidak ya. Tapi enzim itu bisa melakukan suatu perubahan. Jadi sisi aktif enzim itu akan fleksibel. Berubah sesuai dengan bentuk suatu substrat. Ini kliknya. Ini sama seperti ini. Jadi kompleks enzim substrat ini. Maka enzim itu akan berfungsi dengan baik kembali. Berfungsi kembali. Berlakukan lagi. Mengikat lagi nanti. Dan ini produknya. Nah ini dua teori enzim ya. Tidak. Terima kasih.